Derki Ricardo, tersangka perampok pecah kaca mobil, menyerah setelah setreskrim polsek tebing tinggi 4 lawang menangkapnya. Warga kampung Sirapulau Desa Pagarjah di Kecamatan Kikim Selatan Lahat ini tertangkap setelah polisi menangkap satu tersangka lain. Satu tahun polisi melakukan penyelidikan dari maraknya perampokan pecah kaca di kabupaten ini. Dan dari rekaman CCTV yang viral di media sosial merekam aksi tersangka, polisi akhirnya mengetahui identitas tersangka. Bersama tersangka, polisi mencintai satu unit sepeda motor yang biasa digunakan tersangka dalam kejahatannya tersebut. Pada polisi tersangka mengaku sudah enam kali melakukan kejahatan itu. Polisi masih mendalami keterlibatan tersangka untuk sejumlah kejahatan yang sama selama ini. Untuk proses hukumnya, tersangka ditahan-ditahanan polsek tebing tinggi dan diancam hukuman sembilan tahun kejara. Tim Liputan, Kompas TV, Empat Lawang, Sumatera Selatan.